Seleksi kan sekalian dulu. Karena Kabupaten Berau memiliki atlet BIMA yang pernah menjadi juara satu pada kejuaraan taekwondo nasional di Sukhoi. Dan didukung juga oleh atlet-atlet yang pernah memperoleh medali dalam beberapa kejuaraan. Pada praporprop kali ini, target perolehan medali diharapkan dari kelas under 58, under 67, dan under 68. Ketua Pembina Cabang Olahraga Taekwondo Kabupaten Berau, Hermanto, yang saat ini memegang dan empat mengatakan, semua atlet yang mengikuti seleksi sudah siap berlaga di ajang praporprop Kalimantan Timur dan yakin akan mendulang prestasi yang tidak mengecewakan. Kami berusaha memasukkan dari 16 kelas itu, dari putri dan putri itu. Tapi yang jelas kami punya target-target tersendiri untuk jangan pastikan dapat meraih medali ke depannya. Kita harus semua kelas yang kami harus memasukkan dan kami kirim. Kalau memang kita tidak baik, kita yang mampu bisa memperoleh medali, berarti itulah yang mau di Kabupaten Barat. Itu yang terbaik dan yang bakal digadang-gadang untuk mencapai ke kelasnya. Itu under 87, salah satunya W5. Ada unggulan kapi dari dua kelas saja, under 68 dan under 48. Atas nama siapa itu Pak? Di sini salah satunya yang kami inginkan adalah Arsna Mariam, terus Dio Andika. Selama ini selalu menyumbangkan medali. Walaupun dia para perunggu akan setiap hadir, dia akan selalu menyumbangkan medali di segala ikan. Saya berada di tahun ini dengan fasilitas yang ada, kami pun akan selalu berusaha untuk mencargetkan tiga mandali emas. Karena kalau di teknologi itu kan kekuatan biasanya menyebar, Pak. Menyebar ke seluruh daerah, jadi dengan harapan tiga mandali emas itu saja sudah sangat bagus untuk mencapai dua rawan. Dalam seleksi kali ini juga, salah satu ranting yang mengikuti seleksi untuk lolos ke pra-prop-rop Kalimantan Timur adalah ranting kecamatan Segah. Di mana atlet taekwondo ini yang langsung dipimpin oleh Bripka Polisi Jiptaria yang bertugas di posek segah. Dan timnya pun bertekad akan berusaha meloloskan sebanyak-banyaknya atlet taekwondonya dalam kejuaraan mendatang. Tim Liputan Brofession TV melaporkan.